Bab 3 Pewarisan Sifat pada Makhluk Hidup Materi B Hukum Pewarisan Sifat Apakah kamu pernah melihat sepasang kucing berbulu abu-abu dan kucing berbulu putih kemudian melahirkan anak dengan warna bulu kombinasi antara putih dan abu-abu? Ternyata, hal ini disebabkan oleh salah satu dari betina atau jantan ada yang bertindak sebagai dominan dan resesif Hal ini akan dibahas dalam Hukum Pewarisan Sifat Pada materi ini, ada banyak istilah yang harus dimengerti dulu Yang pertama, Monohibrid dan D-Hibrid Monohibrid ialah Persilangan 1 Sifat Beda Sedangkan D-Hibrid ialah Persilangan 2 Sifat Beda Yang kedua, Gamet Gamet adalah sel reproduksi organisme atau biasa disebut sel kelamin Yang ketiga, Parental yaitu organisme yang menjadi induk atau orang tua atau lebih mudahnya kita sebut induk saja yang ditulis dengan simbol huruf kapital P Empat, Filial yaitu organisme anakan atau keturunan yang ditulis dengan simbol F1 untuk keturunan pertama dan F2 untuk keturunan kedua Yang kelima, Alel Alel adalah wujud gen yang terdiri dari dua jenis Yang pertama, Dominan Dominan lebih sering muncul dan lebih kuat daripada resesif Dominan dapat dituliskan dengan huruf kapital Misalnya, ciri-ciri batang yang tinggi ditulis dengan huruf T kapital Kemudian, Resesif Resesif dapat dituliskan dengan huruf kecil Misalnya, ciri-ciri batang pendek ditulis dengan huruf T kecil Yang keenam, Homozygote dan Heterozygote Homozygote yaitu gen yang bersifat resesif saja atau dominan saja Biasa dituliskan dengan huruf kapital semuanya atau huruf kecil semuanya Heterozygote yaitu gen yang berupa kombinasi antara dominan dan resesif Biasa dituliskan dengan huruf kapital dan huruf kecil Contohnya, D besar, D kecil X besar, X kecil atau Y besar, Y kecil Yang ketujuh Fenotip dan genotip Kedua istilah ini biasanya sulit untuk dibedakan Fenotip adalah sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati secara langsung Contohnya, seperti bentuk rambut Dikeriting ada lurus, ukuran mata ada yang bulat, ada yang sipit ketebalan alis legukan pada pipi dan postur tubuh Sedangkan genotip adalah kode genetika yang menunjukkan sifat suatu individu Contohnya, bentuk rambut lurus diberi kode B besar dan bentuk rambut keriting diberi kode B kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!